Tipe trauma, yang kedua terjebak dalam flight, respon, melarikan diri, terbang, pergi begitu saja. Mencari rasa aman dengan melarikan diri dari ancaman yang dirasakan. Nah orang-orang seperti ini disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Dia akan pergi begitu saja ketika ada masalah kecil, bukan masalah besar. Kalau saudara workaholic, kerja, 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 bagus gak? Bagus. Tapi jangan-jangan pekerjaan saudara, saudara kerja dan tidak mau pulang sampai malam, terus lembur-lembur-lembur. Jangan-jangan saudara sedang melarikan diri dalam situasi rumah yang menurut saudara tidak nyaman. Padahal nyaman, tapi saudara gak berani pulang ke rumah karena saudara gak berani. Saudara kerja aja, sampai pasangan bertanya kenapa ya pasangan saya pulangnya lembur terus, kerjanya hobi. Dia pernah mengalami sebuah trauma di masa lalunya. Orang tersebut biasanya perfeksionis saudara, sangat perfeksionis. Kalau dia pemimpin perusahaan, orang ini sangat arogan, sangat diktaktor, sangat otoriter. Apa yang dia minta harus dikerjakan saat itu juga. Kalau dia tidak kerjakan, dia akan marah semarah-marahnya. Karena apa? Tingkat perfeksionisnya, tingkat kecemasannya terlalu tinggi dan tidak memiliki kesabaran. Bagi bapak ibu, teman-teman, anak muda ingin berpartisipasi menjadi sahabat rumah junior, bisa menghubungi Instagram di bawah ini, nomor di bawah ini, informasi yang lengkap. Dengan cara apa? Dengan meminta kepada sekretariat kami mengambil satu aklirik atau dua aklirik, saudara bisa bertemu pemilik toko, baju, pemilik restoran, dan menerangkan informasi program Yayasan Rumah Junior. Atau saudara mau jadi sahabat rumah junior dengan memberikan WhatsApp Blast setiap tiga bulan atau dua bulan kita mengirimkan, itu menjadi sebuah sahabat rumah junior dan membantu mempromosikan kegiatan kita. Atau klip-klip yang kalian nonton, yang saudara lihat dan merasa diberkati, bisa share ke teman-teman. Semakin kalian share, semakin banyak orang yang mengetahui kegiatan program Membangun 100 Sekolah di Indonesia Timur. Terima kasih dan salam peduli Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.